Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Rashid Baswedan menghadiri apel siaga pemenangan Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan di lapangan Hertha Sening di Kota Makassar pada Sabtu sore kemarin. Di hadapan ratusan pendukungnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyinggung mahalnya harga bahan pokok, biaya kesehatan, serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Dalam kegiatan apel siaga pemenangan Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan dan pelantikan Dewan Pengurus Ranting PKS Kota Makassar, Anies Baswedan meminta kepada ratusan kader PKS untuk mensosialisasikan program utamanya, yaitu perubahan dalam segi harga pangan yang murah, biaya pendidikan yang terjangkau, lapangan kerja yang lebih mudah, dan pelayanan fasilitas kesehatan yang lebih murah. Dalam kegiatan ini, Anies Baswedan juga turut diberikan Al-Quran serta senjata tradisional khas masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu badik. Hal ini sebagai simbol keberanian dari warga Kota Makassar untuk memenangkan pemilu 2024. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!